Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya disini Sublian Channel Disini saya akan memperagakan Bagaimana caranya Melepas switch standar Samping pada motor Matic Khususnya motor Vario Honda 125 Sebelumnya jangan lupa Like, Comment, Subscribe Channel ini agar bisa lebih berkembang Dan bisa lebih bermanfaat Bagi kita semua Pertama yang harus dilakukan adalah Melepas box bagian Atas, samping, kiri Pada sepeda motor kita Dengan menggunakan kunci Obeng Plus kemudian di bagian bawah kita lanjutkan Melepas dengan menggunakan Kunci berukuran 10mm Melepas kunci ini kita harus Mengarah ke berlawanan dengan arah jarum jam Kita putar secara perlahan Kita putar secara perlahan Ya setelah terlepas kemudian kita putar menggunakan tangan Dan nanti Ya standarnya kita ini kan Kita lepas switch dengan menggunakan Kunci berukuran 8mm Kunci berukuran 8mm Kita putar dengan tangan kemudian kembali Setelah terlepas standar kita Terlukan ke bawah sedikit dengan memperhatikan posisi Per standar samping agar tidak Menyangkut di switch standar tersebut Ya setelah terlepas kemudian kita ganjal menggunakan Ring Ring berukuran 10mm Kemudian Ya ini ring 10mm Kemudian kita ganjal menggunakan Kemudian kita Kencangkan dengan baut 10mm Kencangkan kita putar secara perlahan Setelah terasa kencang Kemudian kita kencangkan kembali Dengan menggunakan Kunci ring berukuran 10mm Di bagian kanan Dan kunci shock Berukuran 8mm Di bagian sebelah kiri Kita putar dengan Searah jarum jam Ya setelah terputar Kemudian kita coba untuk menghidupkan mesin Ya setelah mesin hidup kayak gini Kita lihat Di bagian bawah standar samping Masih terlihat turun ke bawah Namun mesin dalam keadaan hidup Jadi ini sangat cocok Buat abang-abang kita Yang berprofesi sebagai Ojol Atau sebagai abang kurir Yang cuma sejas sebentar Namun Motornya tidak ingin mati Atau Setelah sampai pengantaran barang Bisa langsung Ancap gas dan mengakir Sekarang kita selipkan ke bagian dalam Perhatikan selip bagian dalam Agar kabel-kabel Jangan ada yang menyangkut Dan jangan ada tekanan dari Bodi motor kita Setelah terputuk Ini motor masih dalam keadaan hidup Ya namun tidak ada Kerusakan apa-apa Hanya kita disini menerangkan Bagaimana caranya Melepas Switch standar samping Agar motor tidak mati Saat kita standar samping Kemudian setelah selesai Kita pasang kembali Baut-baut yang ada Di bagian pinjakan kaki Menggunakan kunci Atau dengan menggunakan O-bank Letter Plus Ya di bagian bawah Kita menggunakan Kunci berukuran 10mm Kita lanjut lagi dengan Menggunakan kunci ini Ya Setelah terasa kencang Kita putar terus sampai kencang Agar nanti Box sepeda motor kita Tidak terlepas pada saat jalan Kita lihat sendiri bagaimana Mesin masih dalam keadaan hidup Namun standar samping Masih turun ke bawah Untuk teman-teman semuanya Jangan lupa Like Comment Subscribe channel ini Agar bisa lebih berkembang Dan bisa lebih bermanfaat Bagi kita semua Khususnya buat Abang-abang ojol Atau Abang-abang kurir Yang cuma Singgah sebentar Agar motor tidak mati Sekian Dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax